Morning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Shalom Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema kemerdekaan Kristen Dan hari ini juga kita memperingati hut RI yang ke-77 dengan tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, merdeka, haleluya Pada hari ini Saudaraku kita memperingati kemerdekaan RI secara fisik Saudaraku kemerdekaan secara fisik dari para penjajah Itulah yang kita peringati Dulu kita dijajah oleh Jepang 3,5 tahun dan oleh Belanda 450 tahun lebih Dan kita pun pada saat ini mau mengingat pula kemerdekaan Kristen secara rohani Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui pengorbanannya di kayu salim Pada saat ini Saudaraku saya ingin membagikan 3 kebenaran sehubungan dengan tema kemerdekaan Kristen Yang kita peroleh karena kasih Tuhan Yesus yang rela berkorban di kayu salim Untuk memerdekakan kita dari penjajahan dosa, dari penjajahan kuasa Iblis Inilah 3 kebenaran itu Karena Kristus rela mati di kayu salim kebenaran yang pertama Kita dimerdekakan dari dosa Firman Tuhan dalam Roma 6 ayat 18 berkata Kamu telah dimerdekakan dari dosa Dan menjadi hamba kebenaran Kita dimerdekakan dari dosa Saudaraku Karena apa? Karena Tuhan Yesus rela berkorban di kayu salim Dia rela Saudaraku membebaskan kita dari penjajahan dosa Dan ini adalah anugerah yang besar, yang mulia bagi kita Roma 6 ayat 23 firman Tuhan berkata Sebab upah dosa ialah maut Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita Karena Tuhan rela mati Saudaraku Merdekakan kita Kita dibebaskan dari maut Maut itu adalah neraka Maut adalah hukuman kekal Tuhan rela Saudaraku disiksa Menderita Saudaraku Untuk apa? Memerdekakan kita Supaya kita jangan menderita Jangan disiksa Saudaraku dalam neraka kegekal Puji Tuhan Tuhan Yesus rela mati di kayu salim Untuk memerdekakan kita dari apa? Dari dosa Supaya kita jangan dijajah Oleh panasnya Oleh siksaan panasnya Api neraka Dan kebenaran yang kedua Saudaraku Kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus Dari dosa Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Galatia 5 ayat 1 berkata Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah teguh Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Jadi Saudaraku Kristus mati untuk memerdekakan kita dari dosa Dari semua peraturan-peraturan hukum torat Saudaraku Yang menjadi kuk perhambaan Karena kita tidak ada seorang pun yang sanggup Saudaraku Untuk memenuhi tuntutan-tuntutan hukum torat Karena itu dalam Galatia 5 ayat yang keempat Firman Tuhan berkata Kamu lepas dari Kristus Jikalau kamu mengharapkan kebenaran Oleh hukum torat Kamu hidup di luar kasih karunia Inilah peringatan Saudaraku Hidup di luar kasih karunia Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus Rasul Paulus menyatakan bahwa Jika seseorang menggantikan iman kepada Yesus Kristus Dengan upacara-upacara resmi Dari hukum torat oleh keyakinan-keyakinan lain Atau kepercayaan-kepercayaan lain Maka dia sudah berada di luar kasih karunia Oh Saudaraku Kita tidak mau Kita tetap bersyukur Karena Tuhan sudah membebaskan kita Dan dalam Yohanes Saudaraku Pasal 15 Ayat yang kelima dan keenam Ayat yang terkenal berkata Tuhan Yesus berkata Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia Ia berbuah banyak Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa Barang siapa tidak tinggal di dalam aku Kata Tuhan Yesus Ia dipuang keluar seperti ranting Dan menjadi kering Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api Lalu dibakar Bapak Ibu Saudara-saudariku Kemerdekaan yang diberikan Yesus kepada kita Dengan rela mati di kayu salib Menanggung dosa-dosa kita Adalah kasih karunia Dan kalau kita menjauh dari Tuhan Saudaraku Itu bicara saudaraku Bahwa kita akan menjadi seperti ranting yang kering Dikumpulkan orang dan dibakar Tidak ada gunanya Karena itu saudaraku Mari pada saat ini Jangan mau lagi diperhambakan oleh kuk Kuk dosa Kuk perhambaan Dan kuk adat istiadat Yang tidak sesuai dengan firman Tuhan Kita sudah merdeka Kita sudah dibebaskan oleh Tuhan Dan kebenaran yang ketiga saudaraku Kemerdekaan yang Tuhan berikan Adalah kesempatan bagi kita Untuk melayani Tuhan Dan melayani sesama Galatia 5 ayat 13 berkata Saudara-saudara memang kamu telah dipanggil untuk merdeka Tetapi janganlah kamu mempergunakan Kemerdekaan itu Sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa Jangan tidak boleh lagi Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih Jadi saat kita dimerdekakan dari dosa Dari kuk perhambaan Saudara-saudara Kita memang sudah bebas Tetapi kebebasan kita jangan digunakan Untuk berbuat dosa lagi Untuk diperhamba oleh dosa Oleh kuk perhambaan Jangan Tetapi gunakanlah itu untuk melayani Melayani siapa? Melayani Tuhan Dan melayani sesama Dalam kemerdekaan Kasih karunia Tuhan Puji Tuhan Saudaraku Jadi saudaraku inilah tiga kebenaran Subungan dengan tema Kemerdekaan Kristen Yang kita peroleh Allah Karena kasih karunia dari Tuhan Yesus Yang mati di kayu salib Menebus dosa-dosa kita Sehingga kita merdeka Yang pertama kita dimerdekakan dari dosa Dan kebenaran yang kedua Kita yang sudah dimerdekakan oleh Kristus dari dosa Jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Atau kuk dosa Dan yang ketiga Kemerdekaan yang Tuhan berikan adalah Kesempatan Untuk kita melayani lebih Sungguh lagi Melayani Tuhan Dan melayani sesama Haleluya Galatia 5 ayat 1 berkata Supaya kita sungguh-sungguh merdeka Sungguh-sungguh merdeka Kristus telah memerdekakan kita Karena itu berdirilah saudaraku Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan Jangan mau lagi dijajah saudaraku oleh dosa dan perhambaan Amin Merdeka Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Untuk kemerdekaan yang Tuhan berikan kepada kami Haleluya Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Amin Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku Yang dikasih oleh Tuhan Kalau kita diberkati oleh morning spirit Jangan lupa klik like Subscribe Bunyikan loncengnya Dan bagikan kepada banyak orang Saudaraku Untuk memberkati banyak orang Sampai ketemu Dalam morning spirit selanjutnya Merdeka Selamat pagi Semangat pagi Terima kasih telah menonton